Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah malam Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara merekam pelaporan ketidakhadiran Misal sakit, cuti, dinas luar atau yang lainnya Sesuai dengan ketentuan atau pengaturan yang berlaku Di absensi pusaka kementerian agama Langsung saja cuba tak perhatikan caranya Untuk langkahnya teman-teman Yang pertama kita aksis ke alamat talaman HTTPS absensi.kemenak.gud.id Nanti silahkan login dengan user, NIP, dan password Pada aplikasi pusaka atau SIMPOK 5 Atau SSO Kementerian Agama Pilih menu pelaporan Di sana ada dua pilihan ketidakhadiran Biasanya untuk perekaman, sakit, cuti, dan lain-lain Dan juga ada pilihan pengaduan Biasanya khusus untuk mesin error atau tugas luar Klik laporan baru Isi data yang disediakan Klik simpan Coba kita langsung perhatikan teman-teman Di sini sudah kami langsung login ke absensi kemenak tadi Nanti silahkan pilih di menu pelaporan Untuk melakukan perekaman Ada dua tadi pilihannya Untuk pengaduan tadi yang mesin error Atau tugas luar Kita pilih yang ketidakhadiran Kami contohkan di sini Untuk merekam Cuti Silahkan di klik laporan baru Pilih jenisnya teman-teman Jenis ketidakhadirannya Misal cuti besar bulan pertama Silahkan dan disesuaikan Untuk mengisi tangga mulai Bisa di klik di bagian kalender ini Atau bisa langsung diisikan Di sini berapa Kita lihat suratnya teman-teman Dari tanggal berapa Dari 2 0205 2023 Sampai 2305 2023 Alasannya atau kegiatannya Silahkan diisikan teman-teman Tinggal dicari file-nya teman-teman Dokumen pendukungnya Maksimal di sini 300kb Tipenya PDF Setelah itu Simpan Jika sudah terasa benar Isiannya Klik simpan Dicik kembali teman-teman Isiannya apakah sudah tepat Jika sudah tepat Nanti silahkan lakukan kirim Di bagian Ujung Jika ada kesalahan Bisa kembali atau di delete Kita kirim saja Klik kirim Klik ok Kita coba kembali Untuk melihat statusnya Di sini statusnya Teman-teman Terkirim Nanti statusnya bisa Diterima Atau ditulak Tergantung nanti admin Kebergawaian satuan kerjanya Melakukan purifikasi Datanya Jika diterima Artinya sudah tepat Jika ditulak Berarti ada perbaikan Atau ada yang salah Jika masih dengar ini Berarti belum dilakukan Pengiriman Untuk mengedit kembali Teman-teman Tinggal di klik Nomor ID nya ini Diklik di sini Untuk melakukan edit Atau penghapusan Dengan status Tentunya belum dikirim Jika dikelak Nanti bisa di edit Kembali juga Ini karena statusnya Tidak bisa lagi Dilakukan edit Sebelum ada Perifikasi Dari admin Satuan Kebergawaiannya Oke Misalnya yang kami sampaikan Terkait masalah Cara pengkaman Pelopongan Ketidak hadiran Maaf jika ada Usaha untuk pengangannya Semoga nyenfaatnya Yang kata Bila Taufik Waida Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih